Mengenal lebih dekat kunci surga Apakah kunci surga itu? Dalam Suhihul Bukhori ditanyakan kepada Wahab bin Bu Nabi Bukankah halal? Ilaha ilallah adalah kunci surga Beliau menjawab Ya, benar, namun tidak ada kunci Kecuali pasti memiliki gigi Jika Anda membawa kunci yang bergigi Pintu akan terbuka untuk Anda Namun, jika tidak Maka pintu tidak akan terbuka untuk Anda Mengapa la ilaha ilallah kunci surga? La ilaha ilallah itu kunci surga Karena la ilaha ilallah itu asas diterimanya amal soleh Maka, tidaklah diterima suatu amal dari orang yang tidak bersaksi la ilaha ilallah Karena surga terkutuk untuknya Dan surga mustahil dibuka Kecuali untuk orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan Lalu kami akan jadikan amal itu Bagaikan debu yang beterbangan Quran Surat Al-Furqan 23 Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dengan selamat Maka dia wajib menghindari syirik dalam menuhidkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Maka, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya Maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya Quran Surat Al-Kahfi 110 La ilaha ilallah adalah kunci surga Lalu apakah gigi-gigi kuncinya? Gigi kunci surga adalah pengamalan syariat Islam Yaitu setidaknya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram Serta menjadi lebih sempurna dengan melaksanakan yang sunah Meninggalkan yang makruh Serta sebagian yang halal Sebagaimana hadis dalam Sohihul Bukhari dari Abu Hurayroh Rodiyahohu Anhu Bahwa ada seorang Arobi menemui Nabi Sallahu Alaihi Wasalam Lalu dia bertanya kepada beliau Tunjukkan kepadaku sebuah amal soleh yang jika aku melakukannya Aku akan masuk ke dalam surga Lalu Nabi Sallahu Alaihi Wasalam bersabda Engkau beribadah kepada Allah Jangan kau menyekutukannya dengan sesuatu apapun Engkau menegangkan sholat wajib Engkau menunaikan zakat yang telah diwajibkan Dan engkau berpuasa Ramadan Orang tersebut berkata Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Aku tidak akan menambah amalan soleh selainnya Tadkala dia pergi Nabi Sallahu Alaihi Wasalam bersabda Barang siapa yang ingin melihat salah satu penduduk surga Maka lihatlah orang ini Hadis Riwayat Bukhori Mengenal lebih dekat kunci surga Apakah kunci surga itu? Dalam Suhihul Bukhori Ditanyakan kepada Wahab bin Bu Nabi Bukankah Allah? Ilaha ilallah adalah kunci surga Beliau menjawab Ya, benar Namun tidak ada kunci Kecuali pasti memiliki gigi Jika Anda membawa kunci yang bergigi Pintu akan terbuka untuk Anda Namun Jika tidak Maka pintu tidak akan terbuka untuk Anda Mengapa la ilaha ilallah kunci surga? La ilaha ilallah itu kunci surga Karena la ilaha ilallah itu asas diterimanya amal soleh Maka tidaklah diterima suatu amal dari orang yang tidak bersaksi la ilaha ilallah Karena surga tertutup untuknya Dan surga mustahil dibuka Kecuali untuk orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan Lalu kami akan jadikan amal itu Bagaikan debu yang beterbangan Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dengan selamat Maka dia wajib menghindari syirik dalam menohidkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya Maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya Quran Surat Al-Kahfi 110 La ilaha ilallah adalah kunci surga Lalu apakah gigi-gigi kuncinya? Gigi kunci surga adalah pengamalan syariat Islam Yaitu setidaknya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram Serta menjadi lebih sempurna dengan melaksanakan yang sunnah Meninggalkan yang makruh Serta sebagian yang halal Sebagai mana hadis dalam Sohihul Bukhori dari Abu Hurayroh Rodiyalohu Anhu Bahwa ada seorang Arobi menemui Nabi Sola'ohu Alaihi Wasalam Lalu dia bertanya kepada beliau Tunjukkan kepadaku sebuah amal soleh yang jika aku melakukannya Aku akan masuk ke dalam surga Lalu Nabi Sola'ohu Alaihi Wasalam bersabda Engkau beribadah kepada Allah Jangan kau menyekutukannya dengan sesuatu apapun Engkau menegangkan sholat wajib Engkau menunaikan zakat yang telah diwajibkan Dan engkau berpuasa Ramadan Orang tersebut berkata Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Aku tidak akan menambah amalan soleh selainnya Tadkala dia pergi Nabi Sola'ohu Alaihi Wasalam bersabda Barang siapa yang ingin melihat salah satu penduduk surga Maka lihatlah orang ini Hadis Riwayat Bukhari